Baik Sobat Youtube semua, kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada Sobat semua mengenai PKH hari ini, yaitu Ada 3 bantuan yang dilarang diterima oleh para KPM PKH dan BPNT Dan ada 4 bantuan yang boleh diterima, baik oleh para KPM PKH maupun BPNT maupun anggota rumah tangganya yang dalam satu keluarga Nah bantuan apa saja yang dilarang bagi KPM PKH dan BPNT dan bantuan apa saja yang boleh diterima Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya, simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like nya jika dirasa bermanfaat Sobat Youtube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini Bahwasannya ada 3 bantuan yang tidak boleh diterima oleh para KPM PKH maupun BPNT Dan ada 4 bantuan yang boleh diterima oleh para KPM PKH dan BPNT maupun anggota rumah tangganya yang dalam satu keluarga Nah bantuan apa saja yang dilarang atau tidak boleh diterima bagi KPM PKH dan BPNT Dan bantuan apa saja yang boleh diterima Yaitu ada 3 bantuan yang dilarang diterima dan 4 bantuan yang boleh diterima Nah sebelum itu mohon KPM pahami terlebih dahulu dengan benar Sebab bantuan sosial sekarang itu ketat dan memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh para KPM Jadi bagi seluruh KPM baik itu PKH maupun BPNT ada 3 bantuan yang dilarang diterima Dan juga ada 4 bantuan yang masih boleh diterima baik oleh PKH maupun BPNT dan anggota rumah tangganya yang dalam satu keluarga Karena ini merupakan peraturan dari pusat yang harus dijalankan untuk bantuan sosial di tahun 2022 ini Sebabnya pemerintah khususnya Kementerian Sosial ingin adanya pemerataan dalam penerima bantuan sosial di tahun 2022 ini Nah untuk yang pertama bantuan yang dilarang diterima Nah kartu prakerja ini akan kembali disalurkan pada bulan Maret 2022 Dan telah dibuka kembali pendaptarannya pada beberapa hari yang lalu untuk gelombang yang kedua dan ketiga Untuk 500 ribu peserta Nah selanjutnya yang kedua Bantuan yang dilarang diterima oleh para KPM PKH dan BPNT adalah BLT Dana Desa Nah bantuan BLT Dana Desa ini diberikan setiap bulan itu 300 ribu rupiah per kepala keluarga Yang biasanya itu disalurkan secara dirapel Atau juga ada yang disalurkan tiap bulannya Nah ini tergantung aturan desa masing-masing Dan bantuan BLT Dana Desa ini akan tetap diberikan sepanjang tahun 2022 ini 2022 ini Sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2022 Nah selanjutnya yang ketiga Bantuan yang tidak boleh diterima atau dilarang diterima oleh para KPM Yaitu adalah BLT PKLWN Nah bantuan ini adalah Bantuan langsung tunai Untuk pedagang kaki lima warung dan nelayan Bantuan ini diberikan Sebesar 1,2 juta rupiah untuk per kepala keluarga Dengan kuota 1 juta orang Bagi yang memiliki warung Serta kepada 1,7 juta nelayan Dan kategori miskin ekstrim Yang dimana yang melakukan pendataan bantuan Untuk BLT ini adalah TNI dan Polri Nah selanjutnya Bantuan yang boleh diterima Bagi para KPM PKH maupun BPNT Yaitu yang pertama ini adalah Bantuan PKH tentunya Dan yang kedua adalah Bantuan BPNT Dan yang ketiga adalah Bantuan PIP Atau Bantuan Kartu Indonesia Pintar KIP Nah bagi KPM PKH dan BPNT Yang memiliki anak sekolah Dan mendapatkan bantuan PIP Dan yang terakhir ini adalah Bantuan Kartu Indonesia Sehat PBI Atau KIS PBI Dimana bantuan ini merupakan Pelayanan kesehatan secara murah atau gratis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Dan salam sejahtera bagi kita semua